Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Krusida Puzzle Hari ini saya akan bermain puzzle yang sedikit berbeda ya Dan nanti kalau sudah mulai bermain puzzle juga, saya akan nyalakan kembali untuk kameranya Dan mungkin juga saya akan bagi menjadi beberapa part ya untuk videonya Karena puzzle-puzzle disini juga lebih dari satu gitu Dan judul puzzlenya adalah Jewels and Duality yang dibuat oleh Marty Sears Jadi ini berisi kumpulan puzzle-puzzle misteri Yang makna atau peraturan sendiri harus kita cari tahu gitu nanti bagaimana dia bekerja Dan seperti yang tertera disini juga, puzzle-nya terinspirasi dari puzzle-nya juggler yaitu Pellfire Dan saya sudah bermain puzzle ini sebelumnya ya Dan saya bisa katakan sih bahwa ini merupakan salah satu puzzle terbaik yang pernah saya mainkan sih sebelumnya Dan sebenarnya saya agak nyesel juga sih ya, nggak buat video solve saya untuk puzzle ini Karena saya sendiri bukan orang yang suka dengan tipe puzzle-puzzle misteri Cuman puzzle ini bener-bener dikemas dengan sangat unik banget Sangat kreatif, inovatif, brilian Semuanya lah pokoknya ada di puzzle ini Bener-bener berbeda banget dengan puzzle-puzzle yang telah saya mainkan sebelumnya Dan saya sangat merekumenasi banget sih untuk kalian untuk bermain puzzle Pellfire ini Dan bermain juga puzzle Jewels and Duality yang dibuat dari Marty Sears ini Dan saya taruh link puzzlenya, dua-duanya di deskripsi video di bawah Tapi sebelumnya saya akan coba untuk melakukan analisis dulu ya Untuk halaman pertama di mana puzzle ini diterbitkan oleh Marty Sears yaitu DLMD Jadi ya kita punya, mereka ada tag Sudoku disini ya Jadi mungkin puzzle-puzzlenya bakal semuanya Sudoku kah? Kemungkinan? Kemudian juga disini diberikan peraturannya Kita harus mengeksplorasi nantinya untuk tambang permata disini ya Dan nantinya peraturannya harus kita cari tahu bagaimana dia bekerja Sepanjang untuk solve kita Dan kita diberikan foto untuk grid ini ya Yang menariknya tapi untuk grid ini Ketika kita masuk ke puzzle pertamanya Itu merupakan puzzle yang berbeda dari foto yang telah diberikan oleh Marty Sears ini ya Jadi sangat menarik banget sih disitu Tapi juga ini kita punya beberapa permata dengan warna yang berbeda ya Ada warna merah, hijau, kuning, biru Mungkin ini warnanya juga memiliki maknanya masing-masing nanti bagaimana Dan juga kita diberikan judul puzzle-nya yaitu Jewels and Duality ya Menariknya Duality itu adalah sebuah perumpamaan ya Dari komunitas Sudoku disini Dimana artinya itu dia memiliki sebuah makna ganda lah Jadi kita bisa aja misalkan memiliki suatu peraturan garis Dimana garis tersebut merupakan dua peraturan yang berbeda Digabung menjadi satu garis gitu Jadi misalkan ada garis Man Whispers, garis Entropic Lines Suatu garis itu memiliki peraturan garis Entropic Lines Juga dia merupakan garis German Whispers Memiliki makna ganda disitu Jadi mungkin bakal ada beberapa puzzle yang memiliki konsep duality kalian nantinya di puzzle-puzzle ini Nah menarik banget Dan mari kita langsung aja untuk lihat dari puzzle pertamanya disini Oke Dan untuk puzzle pertamanya ini Yaitu Jewels and Duality Entrance Dan ini adalah Sudoku 4x4 dengan Index Lines ya Menariknya Index Lines ini saya pernah beberapa kali melihat puzzle dengan peraturan ini sih ya Terutama dibuat oleh Martisers disini Tapi saya belum pernah bermain puzzle Index Lines sebelumnya sih Jadi ini bakal sangat menarik banget puzzle pertama saya untuk Index Lines disini Dan sekarang saya akan coba dulu untuk buat peraturan bahasa Indonesia disini Oke mari kita langsung aja untuk lihat peraturannya dari puzzle pertama ini Yaitu aturan 4x4 klasik Jedoku berlaku Jadi kita harus menempatkan angka 1-4 pada setiap peta kosong sehingga nantinya setiap baris Setiap kolom dan setiap kotak 2x2 memuat seluruh angka tepat 1 kali Atau tidak ada angka yang berulang Kemudian kita punya peraturan Index Lines Peraturan Indexing tapi dalam bentuk garis ya Sangat menarik banget disini Dimana angka pada posisi n di sepanjang garis Posisi dibaca dimulai dari berlian Menandakan posisi di sepanjang garis dimana n berada Jadi intinya adalah kita harus melihat posisi dalam suatu garisnya itu ya Ketika dimulai dari berlian disini Ini adalah posisi 1 berarti Ini posisi 2, ini posisi 3, ini posisi 4 Dan nantinya angka pada petak tersebut Menandakan dimana angka posisi tersebut ya Itu berada dalam garis tersebut Jadi kayak misalkan angka disini Itu menandakan angka 1 berada di garis tersebut dimana Sama juga ini akan menandakan dimana angka 2 berada Ini dimana angka 3 berada Dan ini angka 4 berada Jadi contohnya misalkan yang diberikan oleh Marty Sersis ini Ada 3, 2, 1, 4 Ini menandakan bahwa angka 1 nantinya berada pada posisi ketiga disini Ini menandakan bahwa angka 2 berarti ya Ini karena posisi 2 menandakan dimana angka 2 berada pada garisnya Itu ada di posisi kedua yaitu petak itu sendiri Ini adalah 1 menandakan dimana angka 3 berada di garisnya yaitu posisi 1 Ini dimana angka 4 berada yaitu posisi itu sendiri Semoga jelas peraturnya disini ya Dan mari kita langsung saja untuk restart timernya Dan mulai bermain puzzle-nya Oke, hmm Index line disini ya Sebenernya pas saya untuk membaca peraturan ini Kita harusnya langsung bisa melakukan deduksi gak sih Bahwa suatu garis itu pasti harus berisi angka 1 sampai n ya N itu adalah panjang garisnya gitu lah Kalau misalkan garisnya panjang yang 4 Berarti dia harus berisi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 Kalau dia berisi 3 petak ya Kayak misalkan garis ini Berarti dia harus berisi angka 1 sampai 3 Karena ini kan akan menandakan bahwa ini adalah posisi 1, ini posisi 2, ini posisi 3, ini posisi 4 Berarti nantinya petak ini akan menandakan dimana angka 1 berada pada garisnya Angka disini menandakan dimana angka 2 berada pada garisnya Angka disini menandakan angka 3 dimana, angka 4, angka disini menandakan angka 4 berada di garisnya Jadi angka disini pasti harus selalu berisi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 Karena kan ini akan mengindex angka 1, ini akan mengindex angka 2 Maka pasti ada angka 2, ini akan mengindex angka 3, maka pasti akan ada angka 3 Dan ini akan menandakan angka 4 dimana Berarti akan ada 1 sampai 4 semua Akan muncul pada suatu garis Disini tapi menariknya karena 3 petak Berarti hanya ada 3 angka saja ya Itu 1, 2, 3 saja nantinya Dimana angka 1, dimana angka 2, dimana angka 3 Berarti tandanya ini adalah angka 4 ya Berarti di kolom ini Oke Berarti ini semuanya Angka 1 sampai 4 ada, ini angka 1 sampai 4 ada Dan ini angka 1 sampai 4 ada juga Menariknya ya Dan ini menandakan bahwa angka 1 harus ada di posisi keempat yaitu disini Dan ini adalah 2 dan 3 ya Ini kalau misalkan 2, 3 seperti ini Atau 3, 2 seperti ini Kayaknya gak ada masalah ya Karena ini menandakan angka 2 disini Ini menandakan angka 3 disini Itu masih oke Atau enggak 2, 3 Dan ini akan mengindex dirinya sendiri Jadi kayak Menariknya enggak Ada informasi yang lebih lanjut untuk garis ini ya Untuk index lensnya Oke Tapi karena Iya, karena suatu garis itu harus berisi angka yang berbeda semua ya Jadi mungkin ada sedikit Geometri yang bisa kita dapatkan disini sih Karena ini kan harus berisi 1 sampai 4 Jadi angkanya harus berbeda semua Jadi kayak misalkan petak ini Dia gak boleh berulang pada garis tersebut Kalau berulang kan kita gak bisa menempatkan 4 angka yang berbeda pada garis tersebut Gak bakal ada 1 sampai 4 Jadi hijau disini gak mungkin berulang pada garisnya Maka di baris ini hanya bisa disini nantinya Jadi angka disini harus sama ya Dia gak mungkin angka 1 berarti dia harus 2 atau 3 Oke Dan ini Ini berarti hijau ya Karena angka disini juga Dia gak mungkin berulang pada barisnya Gak mungkin berulang pada garis tersebut Maka dia harus adalah angka hijau berarti disini ya Jadi ini adalah 2 atau 3 Jadi ini adalah angka yang sama semua ya menariknya Dan di box ini kita masih butuh angka 4 Di kolom ini kita masih butuh angka 1 Dan kita juga harus melakukan indexing bahwa Ini sudah masih oke posisi itu sendiri Dan 4 disini menandakan bahwa angka 2 Ada di posisi ke 4 yaitu disini ya Sehingga membuat hijau kita menjadi angka 3 Wow oke Nice Dan sekarang 3 menit ke atas Masa akan 2-3 kita Ini butuh 2-4 Yang sudah masih selesai juga Ini butuh 4-1 Dan tinggal sudut ku aja Ini adalah 1-2 Dan ya itu sudah pasti oke dalam indexing ini Ini juga pasti oke dalam indexingnya Oke Dan puzzle selesai Oke itu sudah video selesai Untuk Jewels and Duality Entrance Dan ini baru pertama kali banget Saya bermain puzzle index line sini ya Dan kalau menurut saya ini Perkenalan yang sangat bagus banget Untuk pelaturan ini sih Puzzle seru banget Dan saya cukup nantikan sih Untuk melihat logika-logika yang lebih advance Yang bisa ditimbulkan dari pelaturan index line disini Semoga aja puzzle-puzzle selanjutnya Juga menggunakan pelaturan index line kembali ya Dan ya kalau kita sudah menyelesaikan puzzle pertama Disini sepertinya kita tinggal melakukan Cek aja tinggal klik yang centangnya Dan itu akan memberikan link untuk puzzle selanjutnya Oke disini saya sudah buka juga untuk linknya Tapi saya mau dilihat dulu untuk textbook saya disini Dan mari kita lihat untuk puzzle keduanya disini ya Yaitu Jewels and Duality Jewel Mind Oke Ada Ini Great Sudoku 9x9 Normal Sudoku oke Lalu The Jewel Mind is all in the dark Oke Ada Talk over lah ya ini Enter correct digit So light the way Oke Kemudian juga Digit on a game stone Indicates its value Oke Maksudnya Digit on a game stone Indicates its value Each line In this mind Is a different color And they don't cross themselves Or each other Jadi kayak ada Garisnya ya Untuk Peraturan-peraturan ini Digit on a game stone Indicates its value Cost and self Or each other To discover the nature of the colored lines And the value of each game stone Explore this for many months Oke ya Ini sepertinya sudah mulai Untuk peraturan Dimana kita harus menentukan sendiri ya Peraturan-peraturan tersebut Memiliki makna seperti apa Disini kita Tinggal klik aja Untuk link-link yang berada Pada text box disini Dan itu akan Memberikan link selanjutnya Ke puzzle-puzzle Yang berhubungan Dengan Apa ya ini Permata disini ya Ada permata biru Permata merah Permata Ini hijau lah ya Permata hijau Sama permata kuning Dan mungkin nanti kita harus Menentukan paturan-paturannya Dari link-link tersebut Saya menarik banget Tapi kita akan Lanjutkan Untuk video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video hari ini Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa like Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini